ini saya mau kasih lihat mesin saya namanya itu mesinnya itu Stirling Stirling engine ini sudah punya sudah lama sudah beberapa tahun ini mesin Stirling itu kalau perbedaan suhu atas dengan yang bawah misalkan bawah dikasih api atau air panas ini karena Stirling nya itu low low temperatur dengan perbedaan temperatur sedikit dia bisa kalau mau tahu ini bentuknya seperti ini ya sekarang saya mau demo Stirling ini bisa bekerja baik panas maupun dingin kalau dibawah dikasih dingin otomatis atas temperaturnya kan lebih panas karena yang bawah dingin kalau Hai temperatur yang bawah dingin itu muternya ke kiri tapi kalau yang bawah nanti dikasih nanti ada di timur lagi ya dikasih api atau air panas itu muternya ke kanan ya ini saya udah menyiapkan es batu pecahan dari kulkas hehehe lumayan ini kalau es ini dia bisa satu jam lebih berputar secara gratis Hai berputar secara gratis yuk kita coba ya nah ini es batu yang bawah nanti yang atas itu suhu suhu udara panas disini dia nanti bisa berputar ini kalau pakai es berputarnya nanti ke kiri nanti saya akan coba mencoba dengan berputarnya dengan berputarnya yang ke kanan itu artinya nanti saya akan coba dengan air panas yang bawah ini sementara pakai rs ya ini muter ini bisa muter sekarang diputar ke kiri dia akan muter terus nanti nunggu ini jadi mesin ini akan muter terus ini namanya mesin stirling engine ini 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 sudah makin kencang ya makin kencang mesin ini menggunakan piston ini 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 yang bikin harus sejajar pakai piston pistonnya menggunakan kaca ini kalau saya tinggal kira-kira nanti sejam lebih dia baru bisa berhenti jadi kalau esnya sudah habis esnya sudah habis masih ada air dingin itu mesinnya tetap berjalan ini oke teman-teman sementara itu bundu habis ini nanti saya akan mencoba mesin yang menggunakan air panas ini sementara saya tinggal ini baru 2 menit 3 menit ini tapi videonya sudah 5 menit oke saya matikan videonya karena habis nanti kalau live habis oke saya matikan videonya oke saya matikan videonya